Anggota DPR Rifadli Zon mengkritik anggaran laptop untuk pelajar yang digelontorkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendik Butristek. Pasalnya, anggaran laptop pelajar tersebut mencapai 10 juta rupiah per unitnya. Melalui akun Twitter at Fadli Zon, Fadli menilai anggaran sebesar 10 juta rupiah per unit tersebut terlalu mahal. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar pemerintah tidak mencari untuk di tengah kesulitan pandemi COVID-19. Laptop pelajar 10 juta rupiah itu kemahalan. Jangan keterlaluan cari untung di tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini, kata Fadli Zon seperti dikutip suara.com. Sabtu, tanggal 31 Juli 2021. Fadli Zon mengaku telah menanyakan harga komputer ke penjual komputer langganannya. Dari hasil wawancara itu, laptop dengan spesifikasi seperti yang dikeluarkan kemendik Butristek dibanderol dengan harga kisaran 4 juta rupiah hingga 5 juta saja. Saya tanya orang langganan beli komputer. Taksirannya dengan spesifikasi itu paling harganya repa 4 sampai 5 juta, sekitar 4 juta rupiah. Ungkapnya bahkan, harganya justru lebih murah sebelum pandemi COVID-19, yakni hanya sebesar 3 juta rupiah. Kalau sebelum pandemi harganya 3 juta rupiah, imbuhnya. Spesifikasi Laptop Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendik Butristek mencanangkan program digitalisasi sekolah termasuk pengadaan laptop untuk pelajar. Spesifikasi laptop ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahunan. Tunggaraan 2021 Tunggaraan 2021 Tunggaraan 2021 Tunggaraan 2022 Maksimum 50 Watt Operating System Chrome OS Device Management Ready to Activate Chrome Education Upgrade harus diaktivasi setelah penyedia ditetapkan menjadi pemenang. Masa Garansi Satu Tahun Menteri Dikbut Ristek Nadiem Makari menjelaskan, pihaknya melakukan upaya penggunaan produk dalam negeri khususnya bidang teknologi pada sektor pendidikan melalui Merdeka Belajar. Ia mengatakan bahwa pembelanjaan tik PDN yang dilakukan ke Mendikbut Ristek, setidaknya pada 2021 pihaknya mengirimkan 190 ribu laptop di 12 ribu sekolah dengan anggaran 1,3 triliun rupiah. Kemudian sebanyak 100% dari anggaran tersebut dibelanjakan untuk laptop PDN dengan sertifikat TKDN. Nadiem juga menekankan kalau Kemendikbut Ristek akan terus melakukan pembelanjaan PDN di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan 2,4 triliun rupiah untuk dana alokasi khusus pendidikan tahun 2021 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk pembelian 240 ribu laptop, katanya. Wartaekonomi.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!